Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa lagi sobat-sobat semua di channelnya MTC ya Seperti biasa kita akan belajar bersama tentang mengupas tuntas kasus-kasus handphone yang bermasalah Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua Seperti kata pepatah bahwasannya berbagi itu indah Semoga video tutorial ini menjadi salah satu keindahan dalam berbagi Langsung saja di tangan saya ini ada OPPO A5S ya Untuk kasusnya sendiri yaitu lupa pin Ya disini pinnya lupa Kita akan mencoba untuk meresetnya ya Untuk memastikan bahwasannya tipe berapa HP ini Kita akan masuk dulu ke panggilan darurat ya Kita klik panggilan darurat Kemudian kita dial up di bintang pagar 899 pagar Maka secara otomatis kita diarahkan ke fitur engineer mode ya Untuk mengetahui tipenya handphone ini Kita masuk ke bawah Yaitu bagian software version ya Kita klik bagian software version Disini dalam software version tercantum modelnya Yaitu CPH1909 ya Untuk androidnya sendiri yaitu android ke 8 Supaya tidak penasaran kita akan cek dulu Untuk tipenya HP ini tipe berapa Kemudian kita browsing Ketik saja OPPO CPH1909 ya Kita klik enter Nah Di dalam browsing muncul bawasannya tipe OPPO model CPH1909 adalah OPPO A5S ya Nah disini Oke setelah kita tahu tipenya Kita akan lanjut lagi yaitu proses Atau menghapus lupa pinnya ini Selanjutnya kita akan coba mereset handphone ini Dengan tanpa PC dulu ya Apa berhasil apa tidak Oke sebelumnya kita matikan saja dulu ya Handphone nya Kemudian setelah pasti kalau handphone nya mati Kita akan masuk ke mode recovery ya Dengan cara kombinasi tombol power dan tombol volume bawah Ditekan secara bersamaan ya Setelah muncul logo OPPO Kita lepaskan tombol power nya Tapi tombol bawah nya tetap ditahan Oke kita mulai saja Ya Ya disini sudah masuk ya Disini ada pilihan tiga bahasa Untuk lebih mempermudah kita akan pilih bahasa inggris saja ya Kita bisa mengkliknya langsung di layar Atau kita bisa juga mengkliknya dengan tombol power ya Kita klik saja Kita pilih bahasa inggris yang lebih mudah dipahami Kemudian disini ada beberapa pilihan ya Nah karena kita akan mereset pin atau sandinya ini Kita akan memilih bagian wave data Kita klik wave datanya Nah disini kita masih dipinta untuk memasukkan pin ya Please enter lock screen password Jadi untuk tipenya HP OPPO A5S di CPH1909 ini Ternyata tidak bisa menghapus pin atau password Dengan melalui mode recovery Oke kalau begitu kita kembali lagi ya Kita matikan saja handphone nya Kita klik power off Kemudian kita klik ok Selanjutnya karena handphone ini tidak bisa di reset Dengan mode recovery Kita akan coba menghapus pin atau password nya ini Dengan bantuan komputer ya Oke kita sekarang akan fokus ke bagian komputer nya Disini sudah saya sediakan file nya ya Untuk sobat sobat semua Barangkali belum memiliki file atau tool nya Silahkan download di link yang sudah saya sediakan di bagian deskripsi Ya ini dia untuk file nya ya Yaitu MRT versi 3.19 Ya karena disini masih dalam bentuk RAR Kita ekstrak dulu ya Untuk file tool nya itu sendiri Kita klik kanan Kemudian kita ekstrak file Kemudian kita klik ok Disini meminta password Masukkan saja password yang sudah disediakan ya Kemudian kita klik ok Secara otomatis Komputer mengekstrak file tool untuk OPPO A5S Ya ini dia untuk hasil ekstrak nya sendiri ya Kemudian setelah kita ekstrak Kita buka folder nya ya Kita buka folder nya Nah di dalam folder disini ada dua item Yaitu MRT 3.19 kg dan MRT 3.19 setup ya Kita ekstrak kedua-duanya Pertama kita ekstrak dulu Bagian MRT 3.19 setup Kita ekstrak klik kanan Kemudian ekstrak here Kita tunggu sebentar ya Ini sudah terekstrak Kemudian juga kita ekstrak bagian key gain nya ya Ya disini ekstrakkan untuk setup nya sendiri Sudah selesai Kemudian yang kedua kita ekstrak bagian MRT 3.19 kg Kita klik kanan kemudian ekstrak here Nah disini folder nya sudah kelihatan ya Kemudian kita buka bagian folder MRT 3.19 setup Kita klik dua kali Disini kita buka lagi Klik dua kali Nah disini ada beberapa item Kemudian kita akan fokus di bagian loader MRTK ya Kita klik dua kali loader MRTK nya Ya tampilannya seperti ini Kalau tampilannya langsung seperti ini Berarti MRT ini sudah pernah di install ya Di komputer Jadi langsung tampil menu seperti ini ya Untuk cara Karena disini sudah pernah di install Jadi untuk cara penginstalannya sendiri Sobat-sobat bisa tonton Cara penginstalan MRTK Di video yang lain ya Lanjut Setelah tampil seperti ini Kita klik bagian paling atasnya disini Bagian MRT 3.19 nya Kita klik sekali 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 Oke sobat semua Ini dia tampilan dari MRTK versi 3.19 ya Kemudian kalau sudah tampil seperti ini Kita akan masuk kolom bagian OPPO ya Di sini ada beberapa kolom Di sini ada beberapa kolom Di sini ada beberapa kolom yaitu OPPO, PIPO, Xiaomi, Huawei Tool, Meizu, kemudian Odds Mobile, Qualcomm Tool Nah kita akan fokus ke sini Nah kita akan fokus ke sini Dan kita akan fokus ke sana Nah kita akan fokus ke dalam과 magic di sini kita bisa lihat selanjutnya kita klik start Oke kita klik start selanjutnya kita akan fokus ke handphonenya ya kita akan menghubungkan handphone ke PC yaitu via USB jadi sobat-sobat sediakan USB yang bagus ya tidak harus ori yang penting masih normal supaya tidak ada kendala di saat proses resetnya itu nah disaat menghubungkan handphone ke PC kita sambil menekan tombol volume bawah dan tombol volume atas secara bersamaan kemudian kita colokkan USB nya ya Oke kita tekan tombol volume atas dan tombol volume bawah secara bersamaan tetapi perlu diingat untuk tombol volume power jangan sampai tertekan ya Oke kita coba hubungkan ternyata gagal ya berarti kurang pas ini kita akan mengulangi lagi kita cabut dulu lagi aja ya untuk USB nya oke kita akan matikan dulu handphonenya ya untuk tahap pertama ternyata gagal sound kita matikan kemudian dulu handphonenya mungkin belum pas ya oke kita akan coba hubungkan lagi ya ya di sini sudah terbaca ya sobat untuk prosesnya sendiri kita taruh handphonenya di tempat yang aman jangan sampai goyang nah untuk tampilan handphonenya sendiri sobat-sobat jangan panik ya kalau tampil warna hijau-hijau seperti ini karena memang seperti itu ya untuk tampilan di saat proses factory reset nah oke di sini factory reset rebooting all is done ya berarti sudah selesai secara otomatis handphone ini mati ya kemudian muncul notifikasi notifikasi baterai berarti proses untuk reset atau menghapus pinnya ini sudah selesai ya kalau sudah selesai kita coba cabut USB nya kemudian kita Nyalakan tekan tombol powernya dalam beberapa detik ya di sini sudah tampil ya untuk loading Oppo nya apakah prosesnya berhasil atau tidak oke Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin ya berhasil sobat semua di sini udah oke Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin ya berhasil sobat semua di sini udah muncul ke bagian tampilan bahasa Oke selanjutnya kita akan coba install ya handphonenya seperti biasa kita klik lanjutkan untuk opsi kawasan kita pilih kawasan Indonesia Raya kemudian kita klik berikutnya ketentuan pengguna kita klik lagi lanjutkan nah disini sambungkan wifi ya kita coba lewati saja oh ternyata disini tidak bisa dilewati ya untuk sampai disambungan wifi untuk melindungi ponsel anda sambungkan dengan wifi atau jaringan data seluler ya untuk mengotentikasinya berarti kita kalau ingin melewati nya itu kita harus sambungkan ke internetnya untuk sambungan internetnya sendiri bebas bisa dengan via wifi atau juga via data seluler oke kita coba sambungkan wifi ya kita gunakan wifi oke untuk wifi nya sudah tersambung kita coba lanjutkan penginstalannya ya selanjutnya kita klik kemudian kita klik lagi lanjutkan untuk asisten wifi nya ternyata disini masih dipinta untuk memasukkan pin ya berarti kemungkinan handphone ini masih nyangkut di akun Google ya ini oke kita kita akan coba kita akan coba bypass nya ya untuk bypass nya ini kita akan coba menggunakan eh tanpa PC ya kita kembali lagi ke bagian awal kalau sudah di bagian awal kita akan coba dial up ya kita klik panggilan darurat kemudian kita dial up di bintang pagar 812 pagar di sini muncul untuk bahasanya itu seperti bahasa Cina ya kita klik aja ini asal-asalan coba kita klik bagian biru ya Alhamdulillah Yorobil Alamin ternyata berhasil ya jadi untuk tipe HP Oppo A5s di Android yang ke-8 ini masih support ya untuk bypass akun Google nya itu dengan dial up di bintang pagar 812 pagar tetapi disini masih ada kerjaan sedikit sobat-sobat semua untuk bahasanya sendiri sepertinya perlu dirubah karena ini bahasanya saya sendiri kurang memahami ya kita akan coba merubah bahasanya ini ya ini bahasanya masih bahasa dewa ya supaya gampang dimengerti oleh kita-kita sebaiknya kita coba merubah bahasanya ke bahasa Indonesia kita masuk ke bagian pengaturan kemudian kita scroll ke bawah kita klik bagian yang ini ya yang logonya logo huruf A ya kita klik bagian logo huruf A kemudian kita klik bagian baris yang di bawah ya kita klik nah disini ada pilihan bahasa kita cari bahasa Indonesia kita scroll ke bawah nah ini ada bahasa Indonesia ya kita pilih bahasa Indonesia kemudian kita pilih bagian pojok yang warna hijau kita klik kemudian kita klik bagian tengah ya kita coba ya Alhamdulillah Yorobillah Alamin berhasil untuk bahasanya sendiri sudah bahasa Indonesia oke demikianlah video tutorial menghapus pin atau sandi Oppo A5s model CPH1909 untuk versi Androidnya sendiri yaitu 8.1.0 ya untuk tingkat keamanan sendiri yaitu di 5 April 2001 demikianlah mudah-mudahan bermanfaat cara reset Oppo HP Oppo A5s ini dengan tool gratisan yaitu dengan MRTK versi 3.19 tanpa dongle ya terima kasih atas support dan doanya semoga kalian tetap lancar ya lancar aktivitasnya lancar rezekinya dan juga panjang umur dan selalu barokah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati